Selamat bergabung di Valit! Valit adalah sebuah acara yang mengenai visualisasi musikal tentang Indonesia. Biar nggak terlalu sepi tepuk tangan dulu dong semuanya. Kita mau buat episode perdana ini yang bertema tentang atau sesegala sesuatu yang berhubungan dengan anak Indonesia dalam rangka Hari Anak Nasional. Dan bersama dengan saya di studio sudah ada kita akan perkenalkan siapa saja yang akan meramaikan apa yang akan kita jadikan sebuah pesan musikal dalam bentuk video nanti di ujung acara ini yaitu para narasumber mungkin dimulai dari kakak Dias terlebih dahulu. Oke terima kasih Yosi. Saya Drias tapi panggilnya Dias saja dari Wahana Vis Indonesia dan kebetulan saya diserai di organisasi saya ini sebagai orang yang mengadvokasi lah ya. Oke. Yang mengajak publik untuk melakukan sesuatu. Keren. Organisasi ya? Bukan organisisa. Sisa dong ntar ya. Kita kenalan sama adek-adek dulu ya. Oke adek-adek satu-satu ya. Nah. Mulai dari kiri. Maiknya deket. Halo perkenalkan nama aku Nindi. Nindi. Ya. Yes Nindi. Hai Nindi. Siapa ini? Halo perkenalkan nama aku Rizky. Hai. Rizky. Nindi Rizky menghafal nama. Halo perkenalkan nama aku Davita. Davita. Oke ada Davita juga. Halo perkenalkan nama saya Kanata. Kanaka. Oke sebentar sebentar sebentar. Nindi Rizky Davita Kanaka. Saya soalnya suka lupa nama orang. Oke berikutnya. Halo nama saya Karolin. Karolin. Oke. Karosopo. Karolin. Iya. Halo nama saya Sabil. Siapa? Sabil. Sabil. Sabil betul. Iya. Dan yang terakhir adalah. Halo nama saya Kanaya. Kanaya. Oke. Nindi. Biki. Rizky. Tuh kan udah lupa kan. Davita. Kanaka. Karolin. Sabil. Kanaya. Kanaya. Oke. Semoga nanti saya gak lupa ya. Maafkan kalau sampai lupa ya. Paling gampang ingatnya. Kanaka. Kanaya. Oh iya. Kanaka dan Kanaya. Semuanya kakak-kakak. Oke. Yes. Kita mau ngomongin soal anak Indonesia. Saya benerin dulu biar suaranya lebih stereo. Wahana visi. Coba diperkenalkan sedikit wahana visi ini apa? Wahana visi Indonesia mungkin lengkapnya seperti itu ya. Sebuah organisasi yang fokus anak. Dan berjual untuk kesejahteraan anak di Indonesia. Kami organisasi kemanusiaan Kristen. Oke. Dan kerja-kerja kami tidak dibatasi oleh lingkup agama. Oke. Ataupun suku. Ataupun ras. Atau apapun lainnya. Jadi. Kami fokus untuk mensejahterakan anak Indonesia. Oh. Singkatnya seperti itu. Sudah berapa lama Pak Wahana visi melayani anak Indonesia? Oh sudah lama sebenarnya. Tapi kalau bicara sebagai organisasi dengan kelembagaan Indonesia. Kita sudah 25 tahun. 25 tahun. Wow. Itu seperempat abad ya. Mirip-mirip lah sama Project Bob ya. Iya. Oke. 25 tahun. Menemukan berapa banyak yang sekarang ini. Masalah anak di Indonesia itu apa aja? Oh banyak banget ya. Yang perlu menjadi perhatian kita. Mungkin kalau banyak banget berarti coba disebutkan. yang paling-paling prioritasnya lah. Begitu. Kalau prioritas. Kita perlu melihat situasi saat sekarang. Seperti itu ya. Dan itu artinya kita sedang melihat situasi gisi anak Indonesia. Gampangnya seperti ini deh. Kalau kita melihat 5 balita. Itu satunya itu stunting. Jadi dari 5 balita, 1 stunting. Ya bahasa gampangnya gitu ya. Kalau bahasa statistik kan agak repot tuh. Tapi kalau kita melihat 5 balita di Indonesia. 1 dari 5 balita itu mengalami stunting. Itu ada datanya ya? Ada, ada. Valid berarti valid. Valid. Valid banget. Dan sebenarnya di angka 2023 ke 2024. Kita tuh prevalensinya itu dari 21,6%. Menjadi 21,5% turun 0,1%. Ibaratnya. Malah turun ya? Bukan. Jadi artinya tuh. Ya dia membaik gitu ya. Tapi 0,1%. Berasa gak kalau gaji naik cuma 0,1%. Gak ada perubahan. Gak ada perubahan. Beli kopi cuma dapat setengah. Basanya setengah. Iya betul. Oke. Iya, 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 iya. Kenapa nih masalah gisi ini. Setelah yang stunting itu harus menjadi prioritas menurut Dias. Jadi gini nih. Kalau kita lihat basis tetap ya tadi. 1 dari 5 balita gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan ya. Ini kan jumlah balita kita nih. Kurang lebih sekitar 20 jutaan. Iya. Jadi kita melihat angka yang bombastis sebenarnya. Dan balita ini nanti di 2045 itu menjadi pemuda-pemudi. Betul. Tapi kalau mereka stunting. Generasi emas. Generasi emas. 2045 kan disebut-sebut menjadi generasi emas. Iya. Tetapi kalau kita gak cepat-cepat memberesi masalah gisi ini. Iya. 20 persenan itu. Ya jumlahnya nih kita bicara angka 4 sampai 5 juta anak-anak ini. Iya. Nantinya dibawa tuh. Dan ini baru angka 2024. Artinya bisa bertambah di 2025. Betul. Ya semoga berkurang gitu. Tapi bisa bertambah. Dan kita sedang melihat sebuah generasi muda Indonesia. Yang sifatnya gak bisa bawa emas tuh. Karena gisinya. Iya karena gisinya. Sesuatu yang harus kita perhatikan dari sekarang. Nah sebenarnya tantangannya tuh apa? Kenapa bisa sampai kekurangan gisi? Apa saja nih masalah? Penyebabnya tuh apa? Oh banyak. Tapi yang paling esensi sebenarnya gini. Kalau kita bicara kemiskinan ini kan banyak-banyak hitungannya lah ya. Oh salah satunya berarti kemiskinan? Iya ada masalah kemiskinan karena kita. Kalau kita beli bahan makanan ya misalnya. Yang menunjang supaya anak tumbuh bergisi dengan sehat itu adalah protein. Iya. Protein tuh mahal. Saya gak tau ya kalau misalnya teman-teman ya beli nasi padang gitu ya. Seterata yang paling tinggi di nasi padang itu nasi rendang. Betul gak? Wow. Iya. Yang di bawahnya agak tepat nasi. Ya oke tuh. Sudah ada seteratanya ya nasi padangnya. Oke. Artinya kan kelihatan ya kalau dia percaya diri dia tengok nasi rendang gitu ya. Iya. Itu mahal gitu ya. Karena dia ada komponen daging sapinya. Iya. Daging ayam agak turun dikit. Telur yang paling murah. Tapi semuanya adalah protein. Betul. Yang jadi problem protein yang terbaik adalah protein hewani. Oh begitu. Jadi bukan protein nabati. Dan protein hewani itu tidak murah gitu ya. Tidak murah. Oke. Coba sekarang giliran kita. Itu salah satu saja ya. Salah satu saja ya. Saya mau nanya nih sama adek-adek di belakang yang berjumlah tujuh orang ini. Nah ya mungkin kalau ngobrol sama adek-adek backgroundnya harus disesuaikan nih ya. Yang sesuai dengan adek-adek. Apakah ada gambar yang lebih playful, cheerful ya suasananya. Ini mukanya kok pada menyerang kayu sih semua ini. Senyum. Nah itu senyum ya. Nah itu dengan suasana yang lebih ceria. Mari kita ngobrol dengan adek-adek. Mikrofonnya ada di mana? Ada di ujung. Oke. Nanti siapa saja yang mau duluan ya. Kita mau tanya nih. Siapa di sini yang suka jajan? Ayo. Masa cuma dua? Yang lain? Suka semua ya? Suka jajan semua. Oke. Kita tanya. Kalau jajan ya. Kamu belinya apa sih yang paling suka? Siapa yang mau jawab duluan? Nah. Ini dulu nih. Rizky. 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 Benar kan namanya Rizky kan? Jawabnya yang deket mic-nya. Oke. Biasanya sih kalau jajan cukannya di es buah. Es buah. Es buah masih sehat tuh. Sehat. Masih sehat. Bagus, bagus. Ada lagi yang lain? Yang lain? Jajannya apa? Kanaya? Kanaka. Kanaka. Kanaka? Kanaka jajannya apa? Coba ngomongnya di mic. Kalau saya lebih suka jajan susu kotak. Susu kotak. Oke. Pinter nih anak-anak nih. Jawabnya nggak pakai. Merak ya. Pinter nih. Oke. Kayak udah di brief nih sama teman-teman ya. Susu kotak ya? Oke. Yang apa rasanya? Lebih suka coklat. Coklat. Kalau perut tidak ada rasanya. Kalau perut tidak ada rasanya. Oh yang putih maksudnya. Yang putih. Iya, iya, iya. Yang lain? Jajan apa? Siapa yang suka jajan coklat? Ada yang coklat nggak? Nah coba kamu ngomong. Kamu jajannya coklat apa? Yang panjang? Ada waper? Atau coklat apa? Coklat wafer. Kamu sukanya coklat wafer? Iya. Oke. Terus kalau jajan, sekarang pertanyaan berikutnya ya. Kalau jajan seminggu berapa kali? Ada yang tahu nggak? Kira-kira saya kayaknya dikasih jajan sama mama papa setiap hari. Boleh juga, silahkan. Siapa yang mau jawab? Kamu mau jawab? Biasanya sih kalau jajan bisa setiap hari. Tapi juga ada batasnya. Tapi juga ada batasnya. Jajan setiap hari itu jajan apa kamu? Iya kayak jajan waper terus roti-roti gitu. Oke. Yang lain ada yang mau menambahkan? Kamu? Nobita? Tuh saya kan lupa namanya kan. Siapa? Sabil. 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 Sabil gimana? Gimana Sabil? Biasanya jajannya empat hari kan. Empat hari? Empat hari jajannya ya? Kamu kok jajan kayak lemes gitu ya? Sedih kalau disuruh jajannya. Sabil kamu jajan. Aduh mama saya nggak pengen jajan gitu ya. Jajannya apa? Jajannya kadang-kadang sembuh. Sempuh? Busuk. Oh. Sempon? Oh. Sempol. Sempol itu apa? Sempol ayam. Sempol itu termasuk jajanan untuk makan berat ya Pak? Saya malah nggak tahu bentuknya. Sama saya juga. Sempol itu kayak gimana bentuknya Sempol? Coba dijelasin. Si Sabil jelasin. Atau temen yang mau bantu? Kamu jelasin. Bantuin. Jelasin. Sempol itu apa? Sempol itu makanannya kayak salsis. Tapi dia itu teksturnya itu lebih keras. Sedikit keras. Tapi padat. Oh gitu Sempol. Rasanya tuh kayak ada rasa ayam. Oh oke oke oke. Ada yang suka makan nugget nggak disini? Nugget. Ada? Suka? Ada yang kurang suka ya? Ada yang suka? Oke nih masalah jajan-jajan. Kan ada juga ternyata makanan yang orang tua nggak tahu. Atau adik-adik ini nggak tahu. Keliatannya enak. Mungkin ada yang jajannya setiap hari. Tetapi apa yang perlu diperhatikan dari makanan-makanan ini? Mungkin bias punya informasinya nih. Iya, iya. Jadi gini. Nah tadi kan kita bicara kemiskinan. Sebenarnya faktor kedua yang membuat masalah gisi itu terjadi adalah soal literasi gisi. Literasi gisi. Nah jadi misalnya kayak konsumsi nugget, sempol, sosis, dan lain sebagainya. Saya terus terang nggak mau inilah ya. Maksudnya orang-orang kadang-kadang kan ya sesekali gitu ya. Tetapi pada prinsipnya kalau kita memahami kandungan gisi dari produk-produk makanan seperti itu. Kita memahami bahwa ternyata makanan tidak sehat. Karena kandungan garamnya tinggi. Kandungan gulanya ada di es buah. Buahnya sehat. Masalahnya ada sirupnya. Membuat gulanya jadi tinggi ya. Dan kemudian kandungan lemaknya juga tinggi. Nah biasanya sempol-sempol gitu tuh, Tiga paket tuh ada semua tuh. Jadi paling nggak sehat gitu ya. Tetapi problem utamanya lebih karena masyarakat tidak memahami literasi gisi. Misalnya kalau orang yang tinggal dekat pesisir nih Yosi, mereka punya banyak ikan. Tapi mereka tidak memilih ikan. Maksudnya? Karena bosan dekat laut. Oh oke. Contohnya kalau kita main-main di Kamalmuara di Jakarta begitu ya. Atau kita main-main di Hamahera Timur yang memang berdekat dengan lautan. Mereka cenderung nyari ayam. Nyarinya ayam justru ya karena bosan sama ikan. Betul. Dan sebenarnya karena ditunjang faktor literasi gisi itu. Jadi memang betul ya rasa itu penting gitu ya. Bosan itu mau nggak mau ya diperhitungkan. Tetapi literasi gisi ini penting untuk kita tahu nih. Sebenarnya kandungan protein lain selain tadi ada sapi, ayam, telur, juga ada di ikan. Iya, iya, iya. Semacam itu. Dan juga kemampuan orang tua atau mungkin dari sejak kecil ya. Kita memahami, ini sayur sehat. Sayurnya pakai garam sedikit. Nah itu literasi gisi itu juga baik sebenarnya. Oke. Nah mungkin ada solusi kali ya. Kalau misalnya anak-anaknya jajan, apakah dengan melihat ingredients ya yang terkandung di dalam sebuah makanan. Kan mereka, makanan kan harus ada ingredientsnya ya. Itu bisa membantu orang tua. Iya. Atau ingredients itu tidak bisa dipercaya. Artinya gini, kalau kita melihat di negara-negara yang kebetulan sudah punya perspektif tersebut ya. Contohnya di Eropa, pada tahun 2024 ini mereka pakai yang disebut namanya Nutri-Score. Nutri-Score. Ya. Nutrisis, angka nutrisi. Betul. Jadi kalau kemasannya itu ada warna merahnya. Oke. Dalam tataran sejenis ya. Jadi misalnya ada wortel ya. Misalnya kalau dia beli nugget ya. Dia nugget ada merah, orannya hijau. Oke. Naga hijau itu yang paling sedikit kandungan garam gula lemaknya. Kok gitu? Nah di Indonesia sedang kita coba lakukan warna visual Indonesia bersama organisasi lain mendorong nih kalau bisa BPFOM juga dong. Gitu ya. Nah nanti lanjutannya tentunya ya dengan para pedagang makanan keliling ya. Dengan penjual jajan ya. Kita juga gak mau terus kemudian nanti penjual cimol kayak gitu-gituan ya. Tadi sempol segala macem terus gak bisa berdagang lagi. Tetapi kesadaran bahwa membeli ini gak sehat itu perlu dimiliki dengan informasi seperti itu. Mungkin mudah-mudahan dengan cara seperti itu bisa jadi lebih membuat orang tua aware dengan makanan atau jajanan yang dibeli anak-anaknya ya. Oke. Kita coba push terus disitu. Dua pertanyaan lagi nih. Dua pertanyaan lagi. Satu lagi saya mau nanya buat anak-anak. Kan tadi kita ngomongin soal jajan. Tapi kadang-kadang juga untuk anak-anak kan orang tua suka membuatkan makan pagi atau breakfast. Mau nanya nih sama adik-adik semua. Kalau breakfast, breakfastnya apa? Siapa yang mau jawab duluan? Nah ini. Kamu selalu menjawab duluan. Bagus. Rizky. Ya saya ingin sih roti sama susu full cream. Roti sama susu. Kamu suka susu sih ya ternyata ya orangnya ya. Oh. Roti sama susu full cream. Yang lain? Ada yang beda nggak? Biasanya sih cuma pakai sereal. Terus dikakai susu. Sereal sama susu. Oke. Ada lagi yang lain? Sereal, susu. Nah ini. Biasanya sih cuma pakai sandwich sama susu. Sandwich sama susu. Oke. Yang lain? Ada lagi nggak yang berbeda? Biasanya sih cuma makan roti sama sereal. Roti sama sereal. Ada yang berbeda? Atau sama-sama aja? Sama ya? Sama yang lain sama. Oke. Nah kalau breakfast. Nah ini berarti buat orang tua yang mempersiapkan. Semuanya dipersiapkan orang tua atau bikin sendiri breakfastnya? Dipersiapkan ya? Ada yang bikin sendiri? Tidak ada ya? Masih dipersiapkan orang tua. Breakfast itu yang bagus apa? Karena kan anak berangkat ke sekolah butuh sesuatu makanan yang bergisi juga supaya membantu mereka berpikir di sekolah misalnya. Dan yang sebenarnya kurang menunjang kondisi tersebut adalah apa? Pertama saya disclaimer dulu nih Yosi. Saya bukan ahli gisi. Iya, iya, iya. Pasti. Tetapi sebenarnya saya ingin mengambil dari pembelajaran dari Indonesia sendiri misalnya. Kalau kita lihat misalnya di Papua, mereka itu makanan rebus-rebusan. Oh. Gitu ya. Jadi budaya makan sehat seperti rebus-rebusan itu ternyata itu kandungan, balik lagi ya, GGL-nya itu rendah, garam gula lemaknya rendah. Tapi punya energi karbohidrat yang baik. Dan untuk sarapan, karbohidrat itu menjadi kunci. Oh. Gitu ya, karena pengolahannya mudah. Karena kalau makan singkong rebus, ubi rebus, jagung rebus, itu pengolahan di perutnya mudah. Kalau kita pagi-pagi sudah konsumsi protein yang berat, dia otomatis pengolahan di perutnya butuh waktu. Jadi gak heran kadang-kadang ngantuk gitu ya, karena butuh waktu gitu ya. Nah, pembelajaran dari Papua, atau di Indonesia Tenggara Timur, atau bahkan di Jawa sendiri, pecel misalnya. Tapi jangan pedas-pedas, supaya enggak sakit perut. Iya, jadi sebenarnya kita sudah punya pembelajaran baik dari tradisi makanan di Indonesia. Saya pikir itu gitu ya. Jadi, saya bukan aligisi, saya gak bisa ngitung sebenarnya kandungan kalorinya berapa. Tetapi, budaya makan karbohidrat rebus itu baik sebenarnya, karena dia mengandung karbohidrat kalori yang dibutuhkan. Rebus-rebusan ya jadinya ya. Tapi mungkin anak-anak atau adik-adik ini... Bukan sosis rebus ya. Bukan sosis rebus. Mungkin tidak menjadi satu pilihan juga buat mereka. Telur rebus! Ada yang suka makan telur rebus enggak? Kalau kayu sih suka loh. Telur rebus enak loh. Kamu jangan ngangkatnya terpaksa loh. Suka enggak telur rebus? Abis dia ngangkat, yang lain ngangkat tangan saya belum... Gitu ya ekspresinya. Ternyata semuanya suka. Telur rebus pasti sehat ya, karena ada proteinnya juga. Oke, sekarang sampailah kita di mana kita harus mempalitkan sebuah pesan sebelum nanti kita semua buatkan lagu, dan kita bernyanyi, dan kita buatkan musik videonya sebagai sebuah pesan yang palit. Kira-kira Dias, pesan yang palit, masalah gisi anak Indonesia itu kalau ditujukan kepada orang tua, apa bunyinya? Saya mungkin cuma punya satu fungsi. Saya boleh catat? Oh boleh, boleh, boleh. Pesan palit. Karena ini akan dijadikan lirik ya. Liriknya walaupun tidak tepat seperti itu, tapi isinya sama. Pertama, masalah gisi itu urusan bersama. Artinya gini, kalau kita pikir bahwa, oh ya cuma satu bayi dari lima balita, oke lah ya. Nampaknya ini bukan bagian dari urusan kita. Iya. Tetapi masalah gisi itu, masalah bersama. Dari kita yang tinggal di Jakarta, dari skala orang-orang yang suka main ke mal, ngopi cantik, sampai ngopi di Starling ya, Stabak Lining itu, sampai yang makan rebus-rebusan gitu ya, itu menjadi isu bersama. Kita bisa berperan. Jadi misalnya kita bijak makan. Jadi dalam konteks bijak makan, artinya kita makan dengan sajian yang terukur. Nggak usah berlebihan, karena nanti kita punya masalah lain lagi ya, masalah obesitas misalnya. Bijak makan. Bijak makan. Artinya kalau kita pesen makan, ya kalau kita memang merasa sudah cukup dengan satu piring, ya gue yang pesen dua piring, jangan. Oke. Karena impactnya tuh gini, ini kayak butterfly effect tau ya. Kalau masih lapar gimana? Iya, piring aja yang dimakan. Kecuali memang dia bisa makan, mas standarnya dua piring, ya. Tetapi apinya dengan kita bijak makan, kita sebenarnya sedang mengatur sebuah keseimbangan pangan di seluruh Indonesia. Oke. Di Indonesia Timur, pangan itu susah. Sawah itu banyak kan di Jawa. Oke. Sapi doyanan tak kenapa di Jawa. Ada di Sulawesi, tapi sapi itu kenapa kayak males banget di NTT maupun di Papua. Saya nggak ngerti, harus tanya sama sapi. Pernah ngobrol sama sapi. Ya, sebenarnya saya baru jalanin hubungan. Bisa bahasa sapi, jangan-jangan. Oke. Jadi artinya keseimbangan pangan ini bisa kita terus serta dengan kita bijak makan. Oke. Kemudian kita bijak pangan. Bijak pangan. Bijak pangan. Artinya kita juga harus mampu melihat halaman kita atau pot kita atau sumber daya kita bisa menghasilkan pangan-pangan yang memang sehat. Gitu ya. Kan jarang banget nih halaman kita pakai untuk tanam singkong. Biasanya pada tanam-tanaman yang entah wangi lah, entah apa, tapi jarang tanam singkong gitu. Hmm, pada kita bisa manfaatkan. Itu salah satu bentuk kita bijak pangannya. Atau mungkin mendukung produk-produk pangan asli Indonesia. Sehingga petani Indonesia itu senang. Wah, ternyata laris gitu ya. Jangan nanti mereka sedih tomatnya dibuang-buangin gitu ya. Dan yang terakhir saya pikir yang perlu ditekankan juga adalah mendukung organisasi-organisasi fokus anak seperti Wahana Visio Indonesia untuk menjalankan tugas-tugasnya. Ya, artinya organisasi seperti Wahana Visio Indonesia ini kan kita bergerak di community development atau pembangunan komunitas. Mungkin bahasa gampangnya membuat manusianya menjadi berdaya. Nah, dengan membuat manusia berdaya, otomatis mereka tahu literasi gisi dan mereka pada akhirnya punya peran masing-masing dalam hal mengurangi stunting, mengurangi gisi buruk atau kita kena dengan wasting, bahkan sampai tingkat obesitas. Jadi saya kunci dengan sebuah kalimat. Asik, saya suka bahasa kunci dengan sebuah kalimat. Bersama, kita tingkatkan gisi anak Indonesia. Harus bersama. Bersama kita tingkatkan gisi anak Indonesia. Wow, oke. Kita sudah kunci sebuah kalimat valid yang nanti akan kita masukkan ke dalam lirik lagu. Yaitu bersama kita tingkatkan gisi anak Indonesia. Tapi di samping itu, kalau misalnya kita mesti menjelaskan semua, di dalamnya adalah masalah gisi urusan bersama, bijak makan, bijak pangan, mendukung produk pangan Indonesia, dan mendukung organisasi-organisasi fokus anak Indonesia. Supaya literasi digital, literasi digital, literasi gisinya juga bisa lebih banyak disebarkan. Setuju? Setuju banget. Itulah dia, segmen pertama. Sekarang kita akan menggarap musiknya. Seperti apa penggarapan musiknya? Jangan kemana-mana. Nah ini adek-adek, coba kita berdiskusi ya. Adek-adek tahu lagu anak-anak apa ya? Karena kita mesti cari lagu yang kalau menurut saya pesan seperti ini, Gizi ya Pak Dias ya? Ini harus gembira nih pesannya ya. Harus disampaikan dengan gembira gitu ya. Berarti kita cari dulu dasar lagu anak-anak yang sudah gembira gitu ya. Jadi coba lagu itu dibikin looping dulu. Karena kita gak boleh mengambil kalau berkarya atau menciptakan sesuatu, kita gak boleh mengkopi apa adanya. Tapi kita bisa terinspirasi oleh sebuah karya dan kita membuat karya baru daripadanya. Nah, coba kita loopingkan lagu tadi. Aku suka makan coklat. Sekarang kita cari pre-chorus. Tadi usulannya apa? Iya, tadi kan di depan itu kayak coklat gitu kan. Padahal gak enak banget coklat tuh kalau dibeli di supermarket tuh banyakan gulanya. Iya, oh oke. Nanti kita twist di pre-chorus ya. Kita bikin bagian pre-chorus ini untuk bukannya anti terhadap yang suka coklat atau yang suka susu. Tapi kita tekankan karena biar fokus dengan yang terakhir itu. Bahwa yang paling utama bukan cuma sekedar enak atau manis, tapi gisih. Gisih, sehatnya ya. Coba ya. Nah, sekarang kalimatnya apa di situ ya? Coba kita bikin ya. Banyak jajanan enak dan manis yang aku suka. Tapi ternyata gisih yang sehat Yang aku butuh kau. Kayo sih pengennya ada adegan lompat ya. Lompat. Lompat. Suara melompat yang paling cocok. Usulannya gimana? Kops, kops, kops. Wew, wew. 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 Coba kita coba. Hah? Ini? Ini. Setuju ya ini ya? Iya. Coba semuanya tiruin lompatnya kayak gimana? Satu, dua, tiga. Tidak. Tidak. Tidak harus. Sekarang kita kasih beat. Oke teman-teman, adik-adik semua kita mau latihan dulu sebelum kita syuting video klip ya. Kita latihan koreografernya. Nah, ini formasi nanti yang terakhir. Jadi ini dulu nih, jadi apa namanya yang lompat? Satu, dua, tiga. Kamu nyanyi. Aku suka gitu ya. Kalau yang nyanyi dia kita ngeliatnya ke dia semua jadi. Aku sehat, aku sehat, aku sehat, aku melompat. Tlew, tlew. Hei. Mari bersama tingkatkan gizi. Tangan yang gini ya. Yang satu nutup. Yang satu nutup. Yang kiri nutup. Yang kanan di atas. Yang kanan di atas. Aku sehat, aku kuat, aku kuat, aku melompat. Tlew, tlew, tlew. Hei. Bisa nih lancar nih. Adik-adiknya cepat belajar kok pinter semuanya. Yeay. Ya, pemirsa valid. Inilah saatnya kita akan mempersembahkan sebuah karya valid. Untuk anak-anak di Indonesia. Dan terima kasih untuk adias dan juga adik-adik dari Wahana Visi. Inilah dia karya music video. Pesan yang valid buat masyarakat Indonesia, anak Indonesia dalam rangka Hari Anak Nasional. Selamat menyaksikan. Terima kasih semuanya. Bye. Aku suka makan coklat, tapi aku sukanya minum susu. Banyak jajanan enak dan manis yang aku suka. Tapi ternyata gizi yang sehat yang aku butuhkan. Aku sehat, aku kuat, diri hatu melompat. Beri bersama tingkatkan gizi, anak Indonesia. Aku sehat, aku kuat, diri hatu melompat. Beri bersama tingkatkan gizi, anak Indonesia. Beri bersama tingkatkan gizi, anak Indonesia.